Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to my channel Di Fabrik Oke, di videoku kali ini Aku bakal ngebahas Cara mengatasi HP Yang stuck di logo MIUI Dan apakah ini Gara-gara update Versi yang terbaru Nah, kalau kalian Suka videoku kali ini Jangan lupa klik tombol like Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah sini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Di bawah sini Sampai berwarna abu-abu Biar kedepannya aku lebih semangat lagi Untuk bikin konten-kontennya Dan jangan lupa untuk share Ke teman-teman kalian semua Atau ke media sosial yang kalian punya Oke, sebelumnya aku mau minta maaf Kepada kalian semua Baru sekarang ini aku bikin videonya Dan maaf juga buat Yang sudah komen Di salah satu videoku yang ini Nah, mohon maaf Baru sekarang ini aku bikin video Nah, disini aku bakal ngebahas Salah satu komentar dari kalian semua Nanti komentarnya itu Kita taruh disini Jadi, intinya ketika dia sedang melakukan tutorial Seperti yang sudah aku contohkan di video tersebut Saat itu dia sedang mengalami beberapa kendala Yaitu ketika dia melakukan pengoperasian pada HP-nya Muncul logo MUI Setelah itu dia pilih Pilihan menu report Lalu tiba-tiba kembali lagi ke logo MUI Terus kembali lagi ke report Dan stuck lagi di logo MUI lagi Dan disitu dia juga Sempat bilang kepada aku Kalau HP-nya kayak gini itu Gara-gara setelah melakukan update versi yang terbaru Gimana sih kak? Cara untuk mengatasi Biar logo MIUI itu tidak akan muncul lagi Dan apakah ini sebabnya Karena aku update versi yang terbaru Atau gimana Nah, disini aku bakal ngejelasin semua Apa yang kakak sedang alami saat itu Dan mau maaf baru sempat sekarang ini Aku menjawab komentar kakak Oke, disini aku mau menekankan Bahwa aku ini bukan sebagai teknisi handphone Nah, disaat kakak sedang berkomentar Di salah satu videoku tersebut Aku bertanya kepada salah satu temanku Yang kebetulan profesinya itu sebagai teknisi HP Ternyata ketika aku bertanya dengan temanku Kalau kata temanku Mungkin software kakak tidak cocok Ketika kakak mau update versi yang terbaru Maka dari itu Waktu mau mereboot HP-nya itu Stuck lagi ke logo MIUI Nah, untuk solusinya kakak Yang sedang mengalami kayak gini Kata temanku Alangkah baiknya disover ulang Tapi ada plus dan minusnya Minusnya itu ketika kakak mau mensover ulang kembali HP-nya Otomatis semua data dan semua aplikasi bakal hilang Plusnya itu HP-nya bisa hidup Tidak akan start logo di MIUI lagi Dan otomatis bakal masuk ke semua aplikasi kakak Itu plusnya Jadi itu dia plus minusnya Kalau kakak mau mensover ulang Dan aku mau menjawab pertanyaan yang kedua dari salah satu subscriberku Yaitu Itu bakal keriset semua apa enggak sih Ya jelas otomatis bakal meriset semua Alhamdulillah Alhamdulillahnya Sebagian besar ada yang bisa terselamatkan Tapi ada yang sebagian besar Tidak ada di handphone Alias hilang Itu pun cipu cernanan sih Dan Kalau kata temanku Yang namanya keriset Itu otomatis semua data bakal hilang semua Oke sekian dulu videoku kali ini Semoga videoku ini sangat bermanfaat Buat kakak-kakak yang kemarin sudah sempat berkomentar Di salah satu videoku tentang HP Xiaomi Redmi itu Makasih banyak sudah berkomentar di salah satu videoku tersebut Semoga videoku ini sudah ngebantu kakak Untuk mencari solusinya itu kayak gimana Mohon maaf juga karena baru aku sempatkan bikin videonya sekarang ini Mohon maaf sekali lagi Dan mohon maaf juga Kalau misalkan videoku ini sangat berisik banget Karena adikku sedang memelihara burung yang paling cerewet Mohon maaf sekiranya Kalau sedikit berisik Semoga suaraku ini terdengar oleh kalian semua Dan makasih banyak yang sudah menonton videoku kali ini Kalau kalian suka videoku kali ini jangan lupa klik tombol like Jangan lupa ketik komen di bawah sini atau di kolom komentar Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah sini Sampai ke warna abu-abu Biar aku semakin semangat lagi untuk bikin kontennya Dan jangan lupa untuk hidupkan loncengnya Biar kalian tahu ada video-video baru dari aku Dan jangan lupa juga untuk follow instagramku di bawah sini Atau all shopku di bawah sini Di instagram berbiar di koa Aku bakal membuat vote Kira-kira next videonya aku bakal bikin video apa lagi Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua Atau ke media sosial yang kalian punya See you bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati